Oke Sobat Lur, jadi di dalam bengkel repair ini ada beberapa unit ya yang masih belum dikerjain, termasuk LF Giga yang pernah insiden laka ya. Terus ini ada big bus, terus disini ada LF Long ya, masih dalam tahap pengerjaan, disitu ada bus medium juga. I grew up in a place, where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up here almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want, let's play see, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down, myself down, I don't wanna let myself down, myself down, I don't wanna let myself down, myself down. Halo Sobat Lur, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam semuanya. Kali ini saya lagi berada di rest area daerah Ngawi Tepatnya di KM 575 ya, kalau nggak salah sih Terus disini saya lagi istirahat mau menuju ke salah satu karoseri repair body bus dan microbus Disana katanya sih spesialis repair body Tepatnya di wilayah Magelang, nama karoserinya TISPA Nah disitu nanti saya mau merepair atau mau merombak bus medium yang ada di depan saya Kebetulan saat ini bus medium ini masih menggunakan bodi utuh atau bodi original dari salah satu karoseri yang ada di Bali Yaitu karoseri merepati Bali Prima Transport Nah nanti apa saja sih yang mau dirombak dan apa saja sih yang mau direpair dari unit ini Akan saya jelaskan ketika nanti saya sudah sampai di tujuan yaitu di daerah Magelang di karoserinya TISPA Ikuti terus perjalanan saya sampai selesai Sobalur Dan mungkin nanti di part keduanya saya akan buatin videonya ketika sudah rilis Dan hasilnya seperti apa nanti akan saya buatin videonya Penasaran? Ikuti terus perjalanan saya sampai selesai Sobalur Dan jangan lupa support channel ini ya Sobalur Biar channel ini semakin berkembang Oke hari ini saya baru sampai jam 10 siang barusan Dan kebetulan saya lagi mengantar unit ini ke bengkel repair yang berada di wilayah Magelang Sobalur Kebetulan yang mau dirombak itu di bagian depan mau diganti yang double glass Kata sih pemiliknya Kata teman saya mau diganti yang dari single glass menjadi double glass Sedangkan untuk yang di belakang masih menyusul ya untuk rombakannya Sementara karena dananya nipis itu mau nge-repair yang di bagian depan saja Kebetulan yang di depan ini masih menggunakan kaca yang single glass ya Sobalur Nah seperti ini Itu masih single glass Dan ini menggunakan bodi dari karoseri asal Bali ya Merpati Transport Kebetulan ini memang bus X dari PO Merpati Bali Sobalur Nah disini ada apa saja di tempat bengkel repair ini yang sedang masuk dalam bengkel repair ini Apa saja kita lihat bersama-sama Sobalur Disitu ada bus medium ya dari Mitsubishi 135 atau 36 PS itu Lagi dalam tahap pengerjaan ini masih nunggu itu selesai baru Ini baru dikerjakan Katanya sih besok sore rilis ini Tapi ya nggak tahu juga Dan di sampingnya itu ada satu unit mini bus ya Ada satu unit mini bus yang mini kayak gitu kecil banget Nah seperti itu mini busnya Sobalur yang sedang digarap Tapi ini besok katanya rilis Nah ini yang mau dirombak Hanya di bagian depan saja ya Dan di bagian samping tetap seperti ini Hanya penambahan pengecatan berapa saya nggak tahu biayanya Oke untuk hasil dari repair di tempat ini Seperti yang di belakang itu nanti hasilnya kayak gitu Ntar kita lihat bersama-sama ya Nah seperti ini tampilan saat ini Dan nanti akhirnya bakalan seperti yang di belakang itu Yang tengah Nah nanti hasilnya akan seperti ini Sobalur Sudah ada bandonya Dan sudah menggunakan sepion yang besar kayak gini ya Seperti SHD gitu ya Untuk lampunya tapi yang disana untuk lampunya tetap menggunakan jet bus 2 Ini kan jet bus 3 plus Karena memang budget minim banget Sobalur Nah disini ada beberapa unit ya Satu dua tiga ini bus medium dari Mitsubishi Canter Ini juga Canter Ini mini bus Dan itu asli garapan bodi dari bengkel repair tipas Asli bodi utuh Mulai dari nol ya Hingga jadi ini tapi wujudnya udah seperti ini ya Penampilannya seperti ini Tispa itu Ini asli garapan dari Tispa sendiri ya Mulai dari nol Disitu ada airlock Sobalur Kita lihat yuk ke dalam Nah ada satu unit bus medium Masih dalam tahap pengerjaan kayak gini Nah Terus disini ada big bus juga Ada big bus juga ini Lagi mangkrak Dan kebetulan disini ada salah satu unit Elf giga ya Kayaknya pernah insiden ini Pernah insiden laka kayaknya Parah banget ini Sobalur Ini belum dikerjain ya Ini parah banget Kayaknya mengantri ini Dan disitu ada juga Elf Ini mini bus Ini medium bus Terus yang disini ada juga yang Bekas insiden laka juga Disini ada Seperti itu Tampilannya Ini elf long NKR ini NKR 55 LWB ini long Gak tau elf mana Saya gak paham Jadi disini banyak yang ngantri Sobalur Untuk repairnya Puh ini parah banget Elf giga ini Kayaknya ngguling ini Puh parah banget Sobalur Gila Seperti itu parah banget Itu elf giga ini Gak tau menggunakan bodi apa itu ya Sebelumnya menggunakan bodi apa Saya gak tau Pecah kaca depan Dan kaca samping Itu Sobalur Oke Sobalur Jadi di dalam Bengkel repair ini Ada beberapa unit ya Yang masih belum dikerjain Termasuk elf giga Yang pernah insiden laka ya Terus ini ada big bus Terus disini ada elf long ya Masih dalam tahap pengerjaan Disitu ada bus medium juga Di bengkel repair TISPA ini Masih mengantri Banyak orderan Banyak pesanan Sobalur yang lagi digarap Itu rehab Ada juga yang lagi romba Itu proses pengerjaan Lengkap disini ada bus medium Yang sudah sedikit terlihat ya Bodinya Kayak gitu Oh iya Sobalur Nanti hasil akhirnya Akan seperti ini ya Untuk di bagian depan Tapi Untuk di bagian belakang Tetap masih seperti Yang awal ya Abis yang dibawa kesini Tadi punya temen saya itu Hasilnya akan seperti ini Tapi ini masih belum selesai 100% ya Sobalur Jadi ini masih Beberapa belum selesai ya Belum finishing Gak tau kapan rilisnya Cuman kalau yang di depan itu Katanya sih besok sore Sudah rilis Sebenarnya untuk di Bengkel repair Di TISPA ini Menurut saya Harganya sangat Lumayan murah ya Dengan kualitas yang Sangat bagus Hasil pengerjanya Juga sangat rapi ya Sobalur Lokasinya berada di Wilayah Magelang Ini kebetulan temen saya itu Punya temen yang Memberitahu Bahwa di TISPA itu Merombak bodi Dengan harga yang Ya tidak terbilang Cukup tinggi lah Untuk Kelas-kelas Yang minim budget Mungkin Sangat direkomendasikan Untuk harga sendiri Saya kurang paham Berapa-berapa Itu kurang paham Karena yang negosiasi Langsung pemilik Lewat telepon Jadi saya hanya Sebatas mengantar unit ke sini Oke Nanti Tunggu hasil akhirnya Seperti apa Ketika rilis Mungkin Insya Allah Saya akan buatin videonya Oke Sobalur Sekian dulu Video dari saya Semoga bermanfaat Saya Indra Seran Salam budaya Salam marisata Dan salam transportasi Mantap Selamat menikmati Selamat menikmati